Tembok Cina Selama ini, lebih banyak orang yang mengetahui jika tembok Cina dibangun untuk sebagai penteng pertahanan semata. Namun, sebuah studi baru berhasil mengungkapkan jika bagian dari bangunan jagar budaya dunia ini juga diperuntukkan untuk tujuan lain. Melansir FIS, bagian utama tembok besar Cina atau Northern Light, ternyata berfungsi untuk memantau pergerakan orang-orang. Hal ini terkuak setelah arkeolog dari Hebrew University Jerusalem melakukan pemetaan bagian utara tembok sepanjang 740 km untuk pertama kalinya. Kata seorang peneliti, kebanyakan orang mengira fungsi tembok itu adalah untuk menghentikan pasukan Cenggis Khan. Sisi utara tembok yang sebagian besar terletak di Mongolia ini berkelok-kelok melalui lembah, tingginya relatif rendah, dan dekat dengan jalan setapak. Dalam studi ini, para arkeolog menggunakan drone, gambar satelit resolusi tinggi, serta alat arkeologi tradisional untuk memetakan dinding tersebut. Selain itu, melalui pemetaan tersebut, peneliti dapat menemukan artefak yang membantu dalam menentukan penanggalan. Selanjutnya, peneliti melakukan serangkaian pengamatan dan menemukan jika tembok tersebut menunjukkan pada fungsi-fungsi non-militer. Hasil penelitian, tembok lebih berperan sebagai tempat pemantauan atau memblokir pergerakan orang dan ternak. Tembok besar Cina terbagi menjadi beberapa bagian yang secara total mempentang sejauh ribuan kilometer. Studi ini dilakukan selama dua tahun dan telah dipublikasikan di jurnal Antipity. Ada pun tembok, mulai dibangun pada abad ke-3 sebelum masehi dan berlanjut selama berabad abad. Selain tembok besar Cina, tembok bagian utara terdapat tembok cenggiskan yang dibangun antara abad ke-11 dan ke-13 dengan menggunakan tanah yang ditumbuhi, serta dihiasi dengan 72 struktur pada setiap bagian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!